Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika Kali ini kita membahas tentang pembagian polinomial dengan bentuk X-A Kita ambil contoh 2X3 ditambah X2 dikurangi 4X, dikurangi 12 dibagi X-2 Ini dapat kita lakukan dengan 2 cara Cara yang pertama adalah dengan cara bersusun Bersusun, ini sebenarnya tidak asing Sama dulu kita namakan dengan cara porogapit Kita porogapit itu 2X3-4-X2 Ini plus ya, plus X2-4X-12 Kita bagi dengan X-2 Caranya, kita lihat koefisien yang depan Ini koefisiennya 2 Ini koefisiennya 1 Supaya sama, maka ini kita kalikan dengan 2 Kita lihat Variable ini X-3 Ini variablenya X-1 Supaya sama, maka ini dikalikan dengan X-2 Sehingga ini kalau kita kalikan dengan X Menjadi 2X-3 Menjadi 2X-3 Kemudian ini dikalikan dengan min 2 Menjadi min 4X-2 Kita kurangkan Ini habis Ya, dikurangi habis Tinggal ini 1 Ini ada koefisiennya adalah 1 Dikurangi min 4 Koefisiennya 1 dikurangi min 4 Min sama min jadi plus 1 ditambah 4 Yaitu 5X pangkat 2 Ini turun Sehingga ini min 4X Ini min 12 Kembali lagi seperti tadi Kita lihat koefisiennya ini 5 Ini koefisiennya adalah 1 Supaya sama Ini positif Berarti ini ditambah Kalau ini negatif Kita tulis negatif Kalau ini positif Kita tulis positif Positif 5 X pangkat 2 Ini X pangkat 1 Supaya sama Jadi ini 5X Sehingga ini Kalau dikalikan 5X Kali X Menjadi 5X kuadrat 5X Dikali dengan min 2 Jadi min 10X Kita kurangkan lagi Seperti tadi Ini habis Min dikurangi min Min Ya Sebagai catatan min 4 Dikurangi min 10 Ini sama Ini adalah plus Sehingga ini ketemunya adalah Plus 6 Jadi ini kita jawabnya adalah 6X Ini turun Min 12 Kembali seperti tadi caranya Ini koefisiennya 6 Ini koefisiennya 1 Supaya sama Itu tanda plus Kita tulis plus 6 Ini X nya sama dengan 1 Variable nya Ini variable X nya juga sama 1 Karena sudah sama Kita tidak perlu kasih X lagi Sehingga ini 6 kali X Jawabannya adalah 6X 6 kali min 2 adalah min 12 Kita kurangkan jawabannya 0 Berarti tidak ada sisa Karena sisanya 0 Sehingga Jawaban dari 2X pangkat 3 Ditambah X pangkat 2 Min 4X min 12 Dibagi X sama dengan 2 Itu sama dengan Ini kita tulis 2X pangkat 2 Plus 5X Plus 6 Itu dengan cara bersusun Yang kedua Kita bisa lakukan Dengan cara Horner Kita lihat Pembaginya adalah X min 2 Sama dengan 0 Sehingga pembaginya adalah X sama dengan 2 Kita tulis Cara Horner Seperti kemarin Yang sudah kita pelajari Kita lihat Koefisiennya Disitu soalnya Tadi adalah 2X pangkat 3 Plus X kuadrat Min 4X Min 12 Kita lihat Ini angkanya adalah 2 Ini angkanya adalah 1 Ini angkanya min 4 Ini min 12 Pembaginya adalah X sama dengan 2 Turunkan 2 2 kali 2 4 1 tambah 4 5 Ini ditambah ya 5 5 kali 2 10 Min 4 Ditambah 10 6 6 kali 2 12 Min 12 Ditambah 12 0 Sama sisanya 0 Ini kita urutkan Sehingga ini adalah jawabannya Ini adalah jawabannya Menjadi 6 Ditambah Kita kasih variabelnya 5 Semakin ke kiri Variabelnya semakin banyak Nah Sama jawabannya Dengan di atas Demikian itu Cara pembagian Polinomial Dengan menggunakan Cara Horner Dan cara bersusun Semoga bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh